Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa calon wakil Presiden Sandiaga Uno hari ini mengumpulkan para jurubicara dan jurudebat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengetahui informasi tersebut selengkapnya. Kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan jurukamer Hafidzal Rashid dari Kartanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang Ismail, kita lihat Cawapres Sandiaga Uno sudah kembali beraktivitas normal. Apa yang dibahas dalam pertemuan hari ini? Selamat siang ya sih dan juga pemirsa betul sekali bahwa calon wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Selatan Uno sudah mulai kembali beraktivitas secara normal seperti kemarin. Sandiaga sudah mulai melakukan aktivitas olahraganya, lari sore di sekitaran rumahnya di Pulau Mbakeng, kemudian berlari di kawasan Gelora Bung Karno dan hari ini Sandiaga juga akan melakukan aktivitas politiknya. Seperti yang tadi sudah dibutkan bahwa akan bertemu dengan sejumlah jurubicara Badan Pemenangan Nasional dan Jurudebat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno di media center di kawasan Kartanegara. Hal-hal yang sejumlahnya atau sedianya akan disampaikan oleh Sandiaga tadi disebutkan oleh koordinator jurubicara BPN, Daniel Anzar Simanjuntak, bahwa akan menyampaikan sejumlah perkembangan-perkembangan atau isu-isu terkini yang berkembang di lapangan terkait dengan kontestasi Pilpres 2019. Kemudian yang salah satu atau yang penting juga akan disampaikan terkait dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto. Kemudian tadi disebutkan juga oleh Daniel Anzar Simanjuntak bahwa Sandiaga juga akan menyampaikan pesan-pesan penting kepada awak media untuk diketuai juga oleh masyarakat di Indonesia. Tampak di hadapan kami juga sudah hadir beberapa anggota BPN, diantaranya ada jurubicara BPN Ustadz Haikal Hasan, kemudian ada koordinator jurubicara dari BPN Daniel Anzar Simanjuntak, kemudian ada Direktur Relawan dari BPN Fahri Mursidan Baldan, kemudian ada juga jurukampanye dari BPN Kawendra Lukistan, beberapa hal itu yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing jurubicara dan jurudebat bersama juga dengan Sandiaga Uno. Kita simak terlebih dahulu bagaimana keterangan yang tadi disampaikan oleh koordinator jubir dari BPN Daniel Anzar Simanjuntak. Jubir dan Jubat nanti update beberapa perkembangan di lapangan, pengumpulan C1 dan sebagainya, dan juga perkembangan isu di publik. Selain itu nanti juga Bang Sandi akan mengupdate beberapa sikap penting yang beliau perlu sampaikan kepada publik. Setelah nanti dengan jubir dan jubat, beliau akan juga langsung menyampaikan keterangan kepada teman-teman media. Banyak yang jelas Bang Sandi dan semua BPN tetap akan fokus pengawalan C1, semuanya di bawah komando Pak Prabowo. Iya sih. Iya, melihat situasi politik pasca pemilu saat ini banyak seruan agar paslon dan elit politik segera rekonsiliasi. Bagaimana respon BPN dan sebelumnya kita tahu dari pihak Jokowi mengirim mutusan untuk bertemu dengan Prabowo. Seperti apa informasinya, Ismail? Iya, respon terbaru dari BPN Prabowo Sandi, khususnya dari koordinator jubir BPN, Daniel Ansar Simanjuntak, terkait dengan permintaan rekonsiliasi dari sejumlah tokoh disambut positif sebenarnya oleh BPN. Namun tadi disebutkan oleh Daniel bahwa rekonsiliasi itu biasanya terjadi kalau ada konflik. Dan Dhani meminta itu, cara berpikir itu yang harus ditekankan bahwa kalau ada konflik sementara hingga saat ini tidak ada konflik yang terjadi baik dari BPN maupun TKN, hanya ada perdebatan-perdebatan yang memang biasa terjadi terkait dengan perhitungan suara. Oleh karena itu saat ini BPN masih fokus pada pengawalan C1 Pleno yang saat ini terus dilakukan pengawalan oleh para saksi-saksi dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi di tingkat kecamatan yang nantinya akan terus dikawal hingga ke tingkat provinsi dan nanti masuk kepada tingkat pusat. Sementara itu selain dari terkait dengan komentar dari Daniel Ansar yang menyebutkan bahwa rekonsiliasi hanya terjadi kalau ada konflik sementara saat ini tidak ada konflik yang terjadi, hanya perdebatan biasa. Sebelumnya Wasek Jen Partai Gerindra Andri Rosiade juga menyebutkan BPN masih fokus pada proses pengawalan C1 tidak berpikir atau memikirkan bagaimana seperti kemarin disebutkan bahwa TKN mengutus Luhut Bin Sarpanjaitan itu dibantah oleh BPN dan masih fokus pada proses pengawalan. Selain itu BPN juga meminta kepada seluruh relawan dan pendukungnya untuk tetap fokus pada proses pengawalan C1 Pleno sehingga pada hasilnya nanti saat rekapitalasi dan juga pengumuman C1 dengan pengumuman ini bisa sesuai datanya. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang terstruktur kemudian sistematik dan juga masif. Namun dari komentar yang disampaikan tadi juga oleh Daniel bahwa saat ini BPN menilai ada sejumlah kecurangan bahkan disampaikan ada ribuan kecurangan yang terstruktur masif dan juga sistematik yang saat ini masih dikumpulkan oleh BPN dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Panguas Pemilu. Kita simak bagaimana tadi komentar dari Koordinator Jubir BPN, Daniel Anzar Simanjuntak. Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Emang sekarang ada konflik? Kan tidak ada. Jadi justru cara berpikirnya yang harus diperbaiki. Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini tidak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi pemilu. Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik. Ini tidak ada konflik sekarang. Fokus BPN masih pada? Fokus kita mengawal C1 dan kemudian kita sedang mengumpulkan banyak sekali fakta kecurangan yang TSM terstruktur, sistematik dan masif. Ada penyiasi dan juga pemirsa rencananya press conference yang nanti akan disampaikan oleh calon wakil presiden Sandiaga yang juga bersama. Juru bicara dan juru debat BPN Prabowo Sandi akan dilaksanakan pada pukul 1 siang. Kita akan mengabarkan kembali kepada Anda kondisi terkini dari pernyataan-pernyataan yang nanti akan disampaikan oleh Sandiaga.